Bersambung Anak tiung si burung tiung Tidaklah sama anak merpati Anak tiung si burung tiung Tidaklah sama anak merpati Warga Jakarta Untuk Pak Anies Untuk menjadi gubernur lagi Warga Jakarta Untuk Pak Anies Untuk menjadi gubernur lagi Beli melap di di kota bahan Yang sekali naik kereta Beli melap di di kota bahan Yang sekali naik kereta Mereka bentuk operasi jahat Terpuasai kota Jakarta Mereka bentuk operasi jahat Terpuasai kota Jakarta Seberang pantai kota DKI Ada namanya pulau bidadari Seberang kerti kota DKI Ada namanya pulau bidadari Yuk kita lawan politik dinasti Yuk kita lawan politik dinasti Agar negara bersih kembali Tepuk Tepuk tidak t Nashville mélang terakhiri Di dalam hati Tepuk-tepuklah tangan Ika ini Ketika Mereka Ada namanya utility Dukung Pak Anies, kali kedua tepul, tepullah tangan. Mari menari, hilangkan sedih, beri dalam hati, tepul, 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 tangan, ikut jirama. Dukung Pak Anies, kali kedua, Pak Anies. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus menerus menjaga kewarasan. Meninggikannya, meluaskannya, dan memperbanyak kewarasan. Hari ini sangat spesial. Kami tidak lagi berada di ruang studio, tapi di suatu tempat yang luar biasa sekali. Dan ditemani para punggawa kewarasan yang dahsyat. Mereka adalah kelompok dari Seroja Akustik Band. Nama-namanya adalah, satu Sobat Darman, Bang Darman. Kedua ada Bitong Olala, akutnya. Butong. Butong. Mapa, Bang Butong, maaf. Dan yang tidak kalah penting, yang terakhir adalah Tony. Tom Sal. Tom Sal. Tom Sal. Tom Sal. Teman-teman, kita akan membahas satu isu yang penting. Bagaimana musik, lirik bisa menjadi bagian dari kritik sosial. Dan yang paling menarik, jarang-jarang ada musik dengan lantunan Melayu meletakkan kritik sosial. Tapi nanti kita akan klik itu. Kita akan mulai mendengarkan dulu. Lagu apa nih, Bang? Lagu kita, Lancang Kuning. Lancang Kuning. Nanti saya ikut-ikut sedikit ya. Saya mau kecil-kecil, boleh lah. Booyang-booyang. Lancang Kuning, Lancang Kuning, berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang Kuning, Lancang Kuning, berlayar malam, hai berlayar malam. Haluan menuju, haluan menuju, ke laut jalan. Haluan menuju, haluan menuju, ke laut jalan. Lancang Kuning, berlayar malam. Pancang dunia berlayar malam Pancang dunia berlayar malam Kalau nah hodak, kalau nah hodak Kuranglah paham, hai kuranglah paham Kalau nah hodak, kalau nah hodak Kuranglah paham, hai kuranglah paham Alamatlah kapal, alamat kapal akan tenggelam Alamatlah kapal, alamat kapal akan tenggelam Pancang dunia berlayar malam Pancang dunia berlayar malam Pancang dunia berlayar malam Pancang dunia berlayar malam Teman-teman, lagu Melayu boleh saja mendayu-dayu Tapi ternyata lagu Melayu juga bisa membuat kritik sosial, dan bahkan sangat tajam. Ini siapa yang mesti ngobrol nih? Itu saya cuma dengar dari sobat saya, dikirimin lagu terakhir nih dari Seroja Akustik Bank. Lagunya itu kritik sosial. Tapi sebenarnya lagu Melayu itu memang banyak kritik sosialnya apa nggak sih sebenarnya? Iya, sebenarnya kalau secara lirik, dari zaman dahulu banyak-banyak lagu. Banyak sekali tentang kepahlawanan, tentang kritik sosial, dan bahasanya memang lebih santun. Dia merupakan pantun, merupakan lirik-lirik yang cukup mengkritik. Satire. Satire juga luar biasa. Bang Tony, kan kalau lagu itu kan gabungan antara litik-lirik dengan irama. Terus, irama-iramanya memang selain kritik, itu ada mengandung pesan-pesan sosial yang luar biasa sebenarnya. Iya, memang betul. Kebetulan kalau saya belum terlalu lama di Melayu. Kenapa? Tertarik misalnya salah satunya itu. Dulu kemana dulu? Dulu kebetulan saya bermain musik yang lain. Yang sangat jauh dengan ini sebetulnya. Gak berani disebut ya namanya. Gak berani, itu bahaya itu. Bahaya itu. Nanti takutnya mereka datang bertanggungan kita. Ini udah berubah kita, udah berubah. Terus, terus. Terus, terhati musiknya dan liriknya. Memang liriknya sangat kuat kalau Melayu. Banyak petua di situ. Kritikan juga. Dan nomor satu yang paling penting, santunnya itu sebetulnya kalau Melayu. Dia tak sekedar puitik dan mengirim pesan. Tapi kesantunan ada di situ. Kesantunannya itu yang luar biasa. Kritik sosial pun dibungkus dengan kesantunan ya? Yang penting jangan terus-terus dapet santunan kan? Jangan lah. Itu mah, ngelok. Enggak, macam lagu, enak. Enggak, tuan begantung. Santunan itu maksudnya bansos gitu. Itu. Bapak Butong bagaimana Bapak Butong? Saya sih mandang melayu itu indah. Indah dalam segi dari lirik tadi. Contohnya di luar dari kritik-kritik di lirik tentang sedih, tentang riang. Dia kalau, contohnya kalau di lagu Melayu itu, kalau dia jatuh cinta sama orang, dia enggak mau tembak langsung. Dia diumpamakannya bunga, diumpamakannya buruk, diumpamakannya alam. Seorang kekasih tadi, tidak langsung ditembaknya. Jadi, itu lagu indah. Gak mau dari anak-anak zaman sekarang. Oh, anak sekarang. Kalau anak sekarang jatuh cinta langsung bilang ya. Gue sayang sama lo. Gue suka sama lo. Beda. Beda. Jaman dulu, ya. Ada lagunya kan? Ada lagunya. Cinta-cinta sekarang. Coba samainkan dulu. Kasih, kasih. Kasih dulu. Kasih dikut, Pak. Ini sedikit lagu ini. Ada ceritanya. Ada riwayat. Ada riwayat. Lagu ini menceritakan kisah-kisah percintaan zaman sekarang dan zaman dahulu. Ini jelas-jelas dalam nirik ini dan faktanya banyak seperti ini. Mari kita lihat, Pak. Cuma kita pakai dua saja ya. Dia ada tiga. Panjang kali ini. Ya, ya. Cinta sekarang, aku cinta dulu-dulu. Yes. Ya, Pak. Hai, cinta dulu-dulu. Cinta malu-malu. Cinta dulu-dulu. Memang susah nak bertemu. Bila sudah dapat bertemu. Nak cinta apapun tak tahu. Tegak berdiri bersipu-sipu. Seram sejuk, kaki membesu. Sejak kecil sudah dikasu. Pantang larang dipegang teguh. Mulia sungguh cinta dulu. Ada resam budaya mele. Alah cinta zaman sekarang. Sudah terlupa pantang larang. Cinta zaman sekarang. Di tempat ramai, dia pegang-pegang. Bila ditegur, dia meradang. Macam harimau hundak mengetah. Maruah bangsa sudah terancam. Akibatulah segitir orang. Hidup benuk berpoyak-poyak. Kalau kawing pun kan bakal lama. Bila dah dapat yang dihidam. Habis manis cepat dibuang. Bu itu memuat satu nasehat. Dua perbandingan. Dan juga sebenarnya pakem ya. Apalah misalnya. Larangan-larangan. Gitu ya. Petuah-petuah. Petuah-petuah. Petitah-petitih. Petuah jadi menangis. Salah ajaran gak anaknya. Usah kan gak anaknya. Negara pun anju. Saya dengar buang butong nih. Bukan hanya main akadion disini ya. Sudah melalang buang anak kemana-mana. Alhamdulillah. Ada hampir beberapa benua lah. Oh benua. Bukan negara lagi dia. Bukan negara lagi. Cuman Amerika dan Inggris yang belum saya datang. Karena? Karena susah sekali bisanya. Memang mendapatkan bisanya. Amerika udah Afrika. Sudah. Kira-kira di negara mana yang paling cocok. Dan mendapat apresiasi besar. Baru-baru ini. Saya baru pulang dari Finland. Finland? Finland. Saya berangkat di tahun lalu saya ke Finland. Ibu Dubes sangat senang sekali. Saya bawa lagu Melayu. Tari-tarian. Yang senang orang Indonesia-nya aja atau orang dari sana juga? Orang sananya juga. Jadi beberapa ritem-ritem yang Melayu yang kita punya memang hampir mirip. Ada yang samanya. Jadi kayak step-step tariannya. Kita kan ada pengaruh dari kayak Portugis-nya. Portugis-nya. Baik ya Portugis, Latim, melalui Belanda dan ini ya. Tapi sialnya itu penjajah semua dulu ya. Belajar dari penjajah semua itu. Sekarang kita mulai. Lagu seperti ini sekarang tuh punya komunitas tertentu atau sudah mulai berkembang luas? Lagu-lagu Melayu itu sebenarnya sudah berkembang luas. Berkembang luas. Cuma memang ada apa ya. Ada perlu pembernaan dalam arrangement. Supaya anak-anak muda sekarang tuh. Ya seperti. Bapak cenderung bisa mengikuti gitu. Ada contoh sebuah lagu. Misalnya lagu Piramli ya. Piramli itu kan lagu Madu Cija. Yang mungkin yang dibawakan oleh Ahmad Dhani. Lagu itu kan tahun bisa dikatakan 70-an ya kan? 60-70-an. Lagu kok kawin tiga? Madu Tiga. Madu Tiga. Suna, Suna. Suna? Oh itu ya contohnya. Nah, Madu Tiga itu sempat bermingat. Artinya itu membuktikan lagu itu bisa masuk ke bawah muda saat ini. Jadi memang perlu seleksi bahan-bahan lagu yang liriknya itu juga mudah dicernak. Mudah dicernak. Arrangement yang oke. Yes. Dan musiknya enjoy dengan asalannya. Jadi sekarang bagaimana caranya supaya musik Melayu ini bisa masuk di kalangan Gen Z? Itu ada tips and tricksnya nggak? Tom? Sebetulnya kalau Melayu emang sangat ini banget dengan lirik ya. Kalau anak-anak sekarang kan lebih cenderung yang easy listening. Dua yang gampang dicernak. Sementara Melayu itu memang perlu kecerdasan sendiri. Ada orang yang cerdas bisa menikmati. Ya, seperti ya. Orang-orang cerdas beda. Contoh yang kita nyanyikan tadi ini mengenai cinta dulu. Dia langsung dengar, nanti di rumah teriang. Iya, iya, iya. Antara orang dulu sama zaman sekarang. Kalau dia buat, hancur negara. Boleh saya pertajam sedikit, kalau Tom tadi cerdas itu. Contoh lagu-lagu Melayu itu kan banyak yang monim. Anonym. Anonym. Tanpa pencerdakan. Artinya belum tahu siapa pencerdasan-sampai saja. Nah, itu lagu itu dibuat joget dan berpantun, berbalas pantun itu kan nggak mudah. Kita kadang-kadang buat pantunannya bisa 3-4 jam baru bisa dapat. Iya, iya. Ini langsung ditempat. Jadi kecerdasan. Kecerdasan untuk. Thank you. Apa, sebetulnya pantun itu luar biasa. Lihat air jadi pantun. Lihat kaki bergoyang jadi pantun. Lihat kamera jadi pantun. Lihat politik jadi pantun. Oh, di pantun. Itu akan kita bahas nanti. Ada yang rambut panjang terus jadi apa? Nggak ada lagu yang itu. Apa yang terakhir itu yang bagus itu. Lihatlah kaca yang tidak bergoyang apa? Rambut panjang menilai janda. Oh, pantun janda. Pantun janda rupanya. Coba, coba. Gudah yang mana? Gudah yang mana? Ya, itu dia. Gudah yang mana, gudah yang mana Tuhan senangi. Gudah yang putih, gudah yang putih di dalam ganda. Eh, salah rupanya. Terlalu semangat kita. Lalu buka. Gudah yang mana, gudah yang mana Tuhan senangi. Gudah yang putih, gudah yang putih di dalam ganda. Janda yang mana, gudah yang mana Tuhan senangi. Janda yang putih, janda yang putih berambut panjang. Janda yang mana, janda yang mana Tuhan senangi. Janda yang putih, janda yang putih berambut panjang. tapi yang menyebabkan kita jadi apa sopan jadi pola itu jadi ada nilai artritiknya disitu ya dan yang paling penting memang kecerdasan itu kalau menurut saya memang kalau orang mengartikannya janda itu kayaknya gimana ya tapi kalau orang yang cerdas melebar lagi fungsinya ah gimana dia bisa kembali ke tentang politik kehidupan politik Bagaimana melihat melihat konteks politiknya gimana jangan salah pilih harus berhati-hati sebetulnya tanpa disadari kita ini kan berusaha untuk menikah Melayu ya kebetulan kalau saya sepribadi dulu kan belum enggak main Melayu saya main musik yang lain dijermuskanlah dengan seorang namanya pak geis begitu desi jmf bukan desh desh jr 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 yang menjermuskan saya masih ada itu jmf yang memproduk seri jakarta Saya agak kenal itu orang itu, agak kenal Susah sekali kalau itu teman pak, susah Tapi ngomong-ngomong nama Seroja itu menjadi padan Seroja Akusti Band itu dari mana? Apa maknanya Seroja Akusti Band? Seroja, Melayu itu mulai Nama band itu sebenarnya berdasarkan pada lagu-lagu Melayu itu sendiri Lagu Melayu salah satu yang paling populer di Asia Tenggara Nah itu Seroja Maksudnya di Asia Tenggara artinya sampai dengan Malaysia Sampai dengan Malaysia dan Thailand pun tahu orang lain Lagu Seroja ini luar biasa menginspirasi buat kita Karena kita melihat juga memang belum ada grup band namanya Seroja Jadi ini menjadi inspirasi menjadi sebuah grup band agar mulai diingat Band siapa sih? Open Seroja Tapi band ini memang komposisinya ini? Nah, komposisi band memang kita dari basic yang berbeda Memang kita harus nyanyi Melayu Ini Melayu Teman-teman Tom Salmin Dari musik yang bisa dingat Ada macam-macam dia? Semua dia komposisi Bapak Tom ini berangkat dari ritem-ritem yang dia sering mainkan Dikawinkan lah dengan dia Yang sering dia mainkan Jadi dia baru hijrah gitu ya Mualah Mualah musik lain Jadi kolaborasi ini Kolaborasi ini menjadikan sesuatu yang baru Karena menurut kami ini insya Allah bisa diterima oleh masyarakat Dan Alhamdulillah sampai saat ini Seroja terus berkarya Walaupun perlahan Tapi tetap ada Ada lagu yang diciptakan sendiri gak? Atau menyanyikan lagu-lagu yang sudah ada? Ada Ada Ciptaan dari Tom Tom Coba kasih sedikit lah Yang mana nih? Pokoknya hari ini kita full Full penyanyi Lagunya itu Di DC aja Tinggi kan Selama dua duduk Itu aja Alham Selama dua duduk 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 Aku udah cuci Itu potongannya Itu adalah lagu latin ya bukan? Nah Itu lah tadi yang kami kawin Tadi Itu kebedaannya Dengan konsep musiknya Dirk-Dirk Melayu Kita kolaborasi Di kembali yang tadi yang Portugis Saya bilang tadi Itu namanya kontemporer Melayu ya Kolaborasi Kolaborasi Ada lagi cuma kalau itu politik Yang ada Tapi Pak Anies itu kenapa? Jadi Tom ini suka ngawin-ngawinkan lagu gitu Suka ngawin-ngawinkan Kaya pantun jantai tadi Kalau mengawinkan Hobi Gitu Terakhir saya dengar Teman-teman menciptakan lagu kritik sosial Dan itu Sangat kompatibel dengan situasi sekarang Iya Saya baca ininya ya Apa namanya Apa Liriknya itu Anak tiung si burung tiung Tidaklah sama anak merpati Anak tiung si burung tiung Tidaklah sama anak merpati Warga DKI butuh Pak Anies Untuk menjadi gubernur lagi Ya Itu intinya Sebetulnya setuju Ini sebenarnya kritik Atau sedang mempromosikan Sebetulnya ini harapan Harapan Lebih keharapan kita Melihat kondisi sekarang ya Tapi saya lihat ada kritiknya juga disini bos Seberang pantai kota DKI Ada namanya si Bidadari Yuk kita lawan politik dinasti Agar negara bersih kembali Itu dia Itu sebetulnya Masih penasaran kita dengarkan Yes Teman-teman Melayu Lagunya Bukannya mengawinkan Puisi Secara kritik Dan irama Yang menarik Dia juga memberi nasihat banget Dia bukan sekedar tontonan Tapi juga jadi tuntunan Dan Melayu Bisa jadi Bagian dari peradaban bangsa itu Kita dengarkan lagu yang baru terakhir diciptakan Silahkan Judulnya apa itu bang? Joget si burung tiung Joget si burung tiung Mantap Joget si burung tiung Gak goyang lagi Anak tiung si burung tiung Ya bang Ya bang Tidaklah sama anak merpadi Yes Anak tiung si burung tiung Tidaklah sama anak merpadi Isinya bang Warga Jakarta Amin 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 Sebuah Amin 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 Merdi kota negara, ada namanya pulau bidadari. Yuk kita lawan politik dinasti, agar negara bersih kembali. Yuk kita lawan politik dinasti, agar negara bersih kembali. Tepuk-tepuklah tangan, mari kemari, hilangkan sedih. Di dalam hati, tepuk-tepuklah tangan, ikuti ramah. Kepuk Pak Anis, kali kedua, tepuk-tepuklah tangan. Mari kemari, hilangkan sedih. Di dalam hati, tepuk-tepuklah tangan, ikuti ramah. Tepuk Pak Anis, kali kedua, tepuk-tepuklah tangan. Mari kemari, hilangkan sedih. Di dalam hati, tepuk-tepuklah tangan, ikuti ramah. Tepuk Pak Anis, kali kedua, tepuk-tepuklah tangan. Inilah cara kita menjaga kewarasan dengan cara bermusik. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam.